Kini kita ke Riau, sodara polisi melanjutkan perburuan sisa anggota geng motor pimpinan Klewang di Pekanbaru dalam razia sepanjang malam minggu hingga ahad dini hari tadi. Setidaknya ada sekitar 40 orang yang terindikasi terlibat dalam jaringan 5 kelompok geng motor yang meresahkan. Polisi mengambil tindakan tegas menyusul aksi perlawanan yang dilakukan sejumlah remaja yang menghindari razia geng motor di Pekanbaru, Riau, minggu dini hari. Sejak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan geng motor, Klewang, yang dilakukan di depan anak buahnya, polisi gencar melakukan razia. Razia dilakukan setiap hari bahkan menyusuri sekolah-sekolah. Razia dilakukan untuk menciduk sisa-sisa anggota geng motor Klewang yang masih berkeliaran. Sejauh ini, polisi sudah menangkap sekitar 100 anggota geng motor. Kita temukan ada beberapa orang yang melakukan balapan liar. Kita akan seleksi lagi, kita coba pilah lagi yang mana orangnya yang memang tadi melakukan kegiatan balap liar. Penangkapan Klewang disambut baik oleh para tetangga di perumahan Siak Hulu, Kabupaten Kamparyau. Selama ini perilaku Klewang dan anggotanya sering membuat warga resah. Mereka kerap mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, namun tidak ada warga yang berani untuk menegur. Rumah Klewang sendiri tampak sepi. Kira-kira berapa banyak? Ya puluhan lah. Klewang ditangkap atas dugaan telah memperkosa seorang gadis remaja. Klewang setidaknya menguasai enam kelompok geng motor. Kelompok yang dipimpin Klewang melakukan beragam tindak kekerasan, pemerkosaan, dan perampokan. Yusril Ardanis melaporkan dari Pekanbaru dan Kebupaten Kamparyau.